Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah amabad Kamuslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan kembali membahas kelompok yang sok paling Islam kamuslimin Kelompok sok paling sunnah Kelompok sok paling bener Kelompok yang sok paling masuk surga Mereka mengklaim bahwa selain mereka salah semua Selain mereka masuk neraka Dan kalau sampai ada orang di luar kelompok mereka Kemudian bisa masuk surga Itu karena ditolong oleh kelompok mereka Bahkan pentolan mereka mengatakan kaum muslimin Ajaran mereka ini 100% sunnah rasul Dan tentunya mereka ini adalah orang-orang yang mengaku sok paling toleransi kaum muslimin Dan tentu kita masih ingat kaum muslimin kejadian yang sempat viral videonya Dimana ada kelompok biksu yang sedang melaksanakan ibadah mereka Namanya tudong Kemudian capek ketika beristirahat dipijiti oleh ormas Ya ormas itulah kaum muslimin Kita tahu kaum muslimin ya Tapi untuk mengembalikan ingatan kita kaum muslimin Mengembalikan memori kita ya Coba kita simak lagi videonya kaum muslimin Hei ya hei ya hei ya ho Itilah kaum bander yang jaya Bander yang berkasa Itilah kaum bander yang jaya Bander yang berkasa Oh bander yang paling jaya Mana asalnya Oh bander yang paling jaya Nah kaum muslimin kalau kita baca captionnya Banser itu biksu dipijetin Gereja dijagain Dangdutan ditungguin Kajian dibubarkan Dan tahukah kaum muslimin Ya kejadian yang seperti ini Berulang kembali kaum muslimin Dan ini lebih parah lagi kaum muslimin Lebih parah Kalau ini ya biksunya dipijiti Ya kalau tempatnya kita gak ngerti ya Tempatnya dimana yang ini kaum muslimin ya Di lokasi apa gedung apa Kita gak ngerti kaum muslimin Tapi ada lagi sekarang ini video yang viral kaum muslimin Dimana biksu ya Itu Beribadah di dalam masjid kaum muslimin Ha? Coba kaum muslimin Didampingi dengan orang-orang yang Ya kalau dandanannya ya Islam Ya pakai jilbab yang perempuan Yang laki-laki pakai peci Pakai kopiah Pakai baju koko Kaum muslimin Ya tapi kok Mengajak biksu Masuk ke dalam masjid Untuk beribadah Dan ibadahnya biksu kaum muslimin Innalillahi wa inna ilahi roji'un Dan ini videonya viral kaum muslimin ya Coba kita simak videonya kaum muslimin Satsang with Mooji Al-Fatihah Inna ilaihi roji'un Ini kelakuan siapa sih Kau muslimin yang seperti ini coba Mengajak orang kafir Untuk masuk ke dalam masjid Yang mending kalau ngajak ke masjid Untuk diceramahi Untuk diberikan tausia Untuk diberikan Wawasan pendidikan agama Islam Ini malah masuk masjid Dipersilahkan untuk Menyembah Tuhan selain Allah Di dalam masjid Mau dikemanakan Al-Quran mereka ini Dikemanakan kau muslimin La ilaha illallah Dan yang seperti ini Kau muslimin Pasti alasan mereka Toleransi Padahal yang seperti ini namanya Ketololan sejati Ya Coba lihat kau muslimin Orang muslim ngajak orang kafir Masuk ke dalam masjid Ya Kok malah untuk beribadah Ala ibadahnya orang kafir Apa mereka gak pernah baca Al-Quran Kok berani sekali mereka Melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan jelas Mengatakan di dalam surat Jin Dan sesungguhnya masjid Masjid itu adalah Kepunyaan Allah Maka janganlah kamu Menyembah seseorang pun Di dalamnya Di samping Menyembah Allah Tidak boleh kita Menyeru Menyeru di samping Allah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Inilah kok malah La ilaha illallah Parah-parah kau muslimin Dan ini Ya jelas lah kau muslimin Kalau kita gak perlu Ucapkan lah Kelakuan siapa sih yang seperti ini Miris melihat yang seperti ini Kau muslimin Ya Orang islam Yang menggelar kajian Ya Mengajarkan Agama ini Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Mengajak kaum muslimin Untuk meninggalkan perkara Syirik Tahayul Khurafat Bid'ah Malah diperangi oleh mereka Kajiannya dibubarkan Ditolak Ya Disebut wahabi Giliran mereka Jelas-jelas aturan Allah subhanahu wa ta'ala Dilanggar Ya Ditentang Bukan cuma dilanggar Ini ditentang namanya Nantang Allah subhanahu wa ta'ala Jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala Melarang masjid itu dijadikan Untuk tempat Menyembah selain Allah Nah kok ini ngajak orang Ya Seandainya anda orang islam Ya Berdoa kepada selain Allah di dalam masjid Itu dilarang Apalagi anda kok bisa-bisanya mengajak orang kafir Masuk ke dalam masjid Ya Dibiarkan orang kafir tersebut beribadah di dalam masjid Ini kan Ini ketololan sejati namanya kaum muslimin Ketololan sejati Ya Dan sekali lagi kaum muslimin Ini kelakuan orang-orang itu-itu saja kaum muslimin Ya Gak ada yang lain Gak mungkin orang yang disebut wahabi Malah yang mengkritik ini nanti yang disebut wahabi Ya Dasar wahabi Anti keberagaman Anti toleransi Ya Mereka juga makhluk Allah Mereka berhak beribadah Ya Apalagi itu si Arozi Hasim Kemudian kemarin sempet viral ada Gus yang dari Jombang Gus Kopla itu Ya Masa ia mengatakan segala sesuatu yang disembah di muka bumi Ini Itu adalah Allah Berarti Orang nyembah batu Orang nyembah salib Orang nyembah gajah Orang nyembah pohon Itu nyembah Allah juga artinya Apa gak? Kopla namanya Seperti itu jelas kaum muslimin Kita tahulah Ya Kelompok mana kita tahu Ya Dan Arozi Hasim Ya kita tahulah Ya Mereka bersatu Ya Untuk memerangi dakwah sunnah Untuk memerangi Dakwah yang mereka sebut wahabi Kalau ada orang yang tidak sejalan dengan kelakuan-kelakuan mereka yang gak beres Disebut wahabi Ya Kami udah gak bisa Komentar lah Kau muslimin Kalau seperti ini Kau muslimin Ini udah parah Luar biasa parahnya Rusak Ya Rusak total ini namanya Kau muslimin Na'udzubillah min dalik Ya Mudah-mudahan Ya Kita dengan keluarga kita Beserta anak turun kita Jangan sampai Ikutan ormas-ormas Yang sok toleransi Tapi ternyata Yang mereka lakukan itu bukan toleransi Tapi ketololan sejati Kau muslimin ya Dan sekedar informasi Kau muslimin Kejadian ini terjadi Di masjid Bengkal Kerangan Temanggung Jawa Tengah Kau muslimin Ini bener-bener Kelakuan orang-orang yang gak waras Kau muslimin ya Gak waras Mudah-mudahan Kita dijauhkan dari orang-orang Yang gak waras Salam waras Salam akal sehat Barakallofikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton